Sebanyak 300 kartu keluarga di Kelurahan Kampung Dul, Kabupaten Bangka Tengah terima bantuan langsung tunai tahap 1 dan 2 melalui Bank Daerah. Bantuan langsung tunai ini diberikan kepada warga yang terimbas COVID-19 sebesar 600 ribu rupiah sesuai dengan database terpadu pusat dan bersumber dari APBD. Orang yang terdampak COVID-19 Pak, seperti buru-buru harian pas, pegawai-pegawai yang kalau di Kelurahan Kampung Dul seperti ini, yang di bandara-bandara Pak, yang dirumahkan, yang kami kan dekat bandara, itu banyak melapor kepada kami bahwa kami diperhatikan Pak, kami dirumahkan lah istilahnya, maka kami melayu RTT, kami data, kami usulkan kebetulan dari APBD Kabupaten mendapat bantuan, jadi mereka kami masukkan untuk mendapat bantuan. mendapat lebih kurang 300 kakak, Pak, jiwa per kakak, tapi kalau dari satu kakak itu ada menerima bantuan lain, Pak, misalnya dari BST Kemensos, itu tidak kami bagikan, Pak, karena dari satu kakak itu cukup satu orang menerima, tidak boleh double, jadi data ganda namanya, Pak. Sementara itu untuk pencairan BLT tahap ketiga akan disalurkan pada bulan Juni atau Juli mendatang. Dari Bangka Tengah, Agus Andrian Syata, Peribangka Belitung melaporkan. Terima kasih.